Tampang dua pembunuh pria di kamar mandi tersebar, keluarga korban kuak motif pelaku. Seorang pria ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar mandi rumpahnya pada Kamis 11 Juli 2024 malam. Pada Sabtu 13 Juli, sejumlah fakta terkuak. Satu di antaranya korban ternyata bukan bujangan dan memiliki istri yang tidak tinggal bersama. Mengitip seribu.com, korban bernama Yundi ini tinggal di perubahan ke Suma Pramai II, Jalan Takwa Mata Merah pada Kamis 11 Juli 2024 kemarin. Ketua RT 57, Herman mengatakan peristiwa ini diketahui pertama kali oleh warga di sekitar lokasi kejadian. Warga tersebut bersama istrinya mendengar suara korban menjerit berteriak minta tolong. Mendengar teriakan tersebut, mereka langsung keluar rumpah untuk memberikan bantuan. Saat itulah, seorang wanita melihat dua pria keluar dan langsung pergi naik motor. Mereka berteriak maling, maling pak, kata Herman. Mendengar jeritannya, semua korban keluar rumpah dan melihat korban tergeletak tanpa busana di dalam kamar mandi. Korban ini mendatang, katanya dia sudah punya istri dan anak, tapi tidak tinggal satu rumpah, kata Herman. Kakak ibar korban mengatakan belum mengetahui apa dugaan motif dari pembunuhan tersebut, sebab barang-barang yang ada di dalam rumah ternyata tidak ada yang hilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!